Sprinter muda Indonesia lalu Muhammad Zohri masuk ke dalam daftar Forbes 30 under 30 Asia. Ada juga Maudie Ayunda dari Indonesia yang bersanding dengan lalu Muhammad Zohri. Forbes adalah majalah yang berbasis di Amerika Serikat dan dikenal sering merilis daftar orang-orang terkaya di dunia. Tidak hanya itu, Forbes juga kerap merilis orang-orang yang berprestasi. Dalam daftar Forbes 30 under 30 Asia atau daftar 30 orang di bawah usia 30 di Asia, Zohri bersama Maudie Ayunda turut disertakan. Prestasi Zohri yang begitu fenomenal menjadi alasan Forbes menyertakan nama pemenang medali emas nomor lari 100 meter kejuaraan dunia atletik U20 2018 ini. Zohri juga ikut serta dalam keberhasilan Indonesia meraih perak di nomor estapet 4x100 meter di ASEAN Games. Selain itu, Zohri juga berhasil merebut medali perak di kejuaraan Asia di Doha pada tahun 2019. Di Doha lalu Muhammad Zohri membukukan catatan waktu 10,13 detik sekaligus mematakan rekor milik Suryu Agung yang ada di angka 10,17 detik. Zohri pun berhak atas tiket untuk berlaga di Olimpiade Tokyo setelah menempati posisi ketiga pada Golden Grand Prix di Osaka pada tahun 2019 dengan catatan waktu 10,03 detik sekaligus mempertajam rekornya sendiri. Disebut sebagai orang tercepat di Asia Tenggara, sang atlet sprinter mencetak rekor Indonesia atas catatan 10,13 detik dalam lari 100 meter di tahun 2019 untuk mendapatkan medali perak pada ajang ASEAN Athletic Championship di Qatar, tulis Forbes dalam profil Zohri di daftar itu. Sementara itu, Maudie Ayunda yang baru 26 tahun dianggap sangat berprestasi untuk ukuran usianya. Sumbang singnya untuk masyarakat juga diapresiasi oleh Forbes. Dengan tiga album yang sudah dibuatnya, Ayunda dianugerahi gelar Female Single of the Year dan dipilih Disney untuk menyanyikan lagu Indonesia untuk film Moana, tulis Forbes di profil Maudie Ayunda. Lalu Muhammad Zohri dan Maudie Ayunda bukan anak muda pertama yang masuk daftar Forbes. Sebelumnya sudah ada ganda putra bulu tangkis Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernandi Gideon, serta atlet panjat tebing Ari Susanti. Kevin dan Marcus masuk daftar Forbes 30 under 30 Asia atas prestasinya sepanjang 2020. Sementara itu, Ari Susanti pada 2019 atas prestasinya meraih medali emas ASEAN Games 2018. Terima kasih telah menonton!